Halo Hai selamat bergabung kembali di channel ini subscriber baru Terima kasih subscriber lama ya kita sangat bahagia selamat datang di channel ini sukses untuk kita semua kali ini kita akan mencoba sebelum sambari menunggu pengumuman dari database BPS dari mitra BPS kita perlu siapkan apa sih yang perlu dipersiapkan kedepannya untuk skill mitra BPS ya tentu mitra BPS di khususnya pendataan ini membutuhkan skill yang perlu dipelajari perlu dipahami oleh masing-masing calon mitra Oke baik kita simak skill apa saja yang pertama nanti kita akan coba bahas satu persatu selamat menyaksikan dan jangan lupa lanjutkan sini video jangan di-skip biar tidak terjadi salah paham skill mitra yang harus dimiliki agar sukses dalam pendataan di sini skill mitra merupakan keberhasilan dalam memperoleh data khususnya di lapangan dan mendapatkan hasil yang maksimal beberapa skill diantara yang harus dimiliki kita mulai dari komunikasi komunikasi kita tahu adalah kemampuan aktivitas dasar yang selalu dilakukan oleh manusia hal tersebut dikarenakan komunikasi merupakan pengiriman atau penerimaan pesan dari dua orang atau lebih sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dalam berkomunikasi diperlukan skill yang harus dimiliki cukup baik untuk seorang mitra dengan komunikasi yang baik mitra dapat menyampaikan pesan atau informasi yang baik terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam questionnaire sehingga pesan atau informasi pertanyaan dapat diterima dengan baik diterima dan dipahami oleh responden kalau dalam istilah statistik narasumber disebut responden mitra juga dapat membujuk menarik atau meyakinkan responden untuk menjawab pertanyaan dengan jujur karena jawaban yang ada bersifat rahasia dalam berkomunikasi dengan responden atau narasumber kemampuan berbicara dengan jelas tanpa bertele-tele mendengarkan dengan baik dan mengenal lawan merupakan poin yang sangat penting untuk diperhatikan saat melakukan pertanyaan saat melakukan interview cara berbicara seperti pilihan kata nada berbicara kontak mata dan kestur tubuh juga harus dilakukan dengan baik agar pelanggan agar responden merasa nyaman agar narasumber merasa tenang dan tertarik dengan penjelasan yang diberikan kemudian empati setelah tadi kita bisa berkomunikasi dengan baik selanjutnya kita bisa memiliki empati ya seorang petugas petugas juga harus memiliki kemampuan atau skill dalam memahami perasaan narasumber atau respondennya dengan memahami apa yang dirasakan responden petugas dapat melakukan responnya sesuai sehingga responden dapat terbantu dan merasakan ketulusannya dapat mendengarkan keluhan juga merupakan skill yang yang harus dimiliki oleh responden oleh mitra PPS geluhan pelanggan merupakan hal umum dalam hal bisnis begitu pun keluhan responden berada program pemerintah merupakan hal yang umum dan harus didengarkan rasa empati tersebut akan membantu kita membantu mitra untuk mendengarkan respon dan membantu memberikan solusi minimal menjadi pendengar yang baik dari keluhan keluhan tersebut kemudian setelah komunikasinya kita bagus empatinya kita juga negosiasi ya negosiasi adalah proses tawar menawar yang akan dilakukan dua orang atau lebih dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan bersama kenterampilan yang ini diperlukan bagi seorang mitra PPS ya kita harus melakukan negosiasi misalkan kunjungan pertama belum berhasil mendapatkan data ya disinilah tugas kita harus memiliki tujuan yang jelas yaitu hasil mendapatkan data yang jelas kalaupun tidak bisa mendapatkan data ya harus mendapatkan kepastian bahwa non respon atau tidak bisa didata juga jelas agar negosiasi berhasil atau memuaskan mitra harus memahami siapa narasumber dan responden ya pemahaman tentang narasumber tersebut seperti ekonomi minat apa yang dibutuhkan dan kondisinya bagaimana kondisi responden sangat penting dalam keberhasilan negosiasi dengan pemahaman tersebut mitra dapat menyusun strategi agar bisa menyesuaikan menanyakan dan memberikan pilihan-pilihan jawaban atau alternatif agar responden bisa lebih terbuka setelah komunikasi dan yang terakhir negosiasi tentu mitra harus yang selanjutnya harus fokus pada target untuk mendapatkan target yang selesai pendataan dalam waktu tertentu tentu harus memiliki kejelasan misalkan dalam satu bulan targetnya 30-300 responden harus dapat diselesaikan dan targetnya ini harus disertai motivasi dan semangat dari semua pihak salah satunya atasan mitra pengawas supervisi sehingga mitra dapat lebih fokus pada target yang diterapkan kemudian menjalin hubungan yang baik dengan responden tentu membangun hubungan yang baik dengan responden harus dimiliki oleh mitra ini merupakan kunci dan akan membawa hasil yang baik meningkatkan komunikasi membangun kepercayaan sehingga nantinya akan membantu menghasilkan data yang apa adanya kemudian kemampuan beradaptasi seperti yang diketahui dalam keadaan di masyarakat yang berbeda dengan keadaan di mitra target pelanggannya target respondennya juga berbeda banyak sekali lembaga-lembaga survei atau yang lain yang datang dan mungkin responden sudah beberapa kali disurvey oleh karena itu harus memiliki skill beradaptasi dengan waktu dengan kondisi agar responden bisa lebih nyaman dan memberi jawaban yang relevan dengan kebutuhan data kemudian ketika terakhir kita membutuhkan time management time management adalah pengolahan atau perencanaan terkait peperawah waktu yang harus dihabiskan untuk mengelesaikannya karena itu mitra harus melakukan time management dengan baik perlu manajemen waktu yang baik bagaimana melakukan kunjungan dari mana dulu melakukan pendataan sehingga menghasilkan data yang tepat waktu lalu bagaimana caranya tentu ini butuh belajar butuh waktu dan semoga nanti bersiapan menjadi mitra ini bisa menjadi pembelajaran dan semoga sukses selalu untuk kita semua kita lihat kita lihat adari kita 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 sub indo by broth3rmax